Intro Apakah mungkin bila kamu menjadi pengampi bagi kami Hanyalah saja yang terjadi kami jadi pengampimu Memang benar kau punya kuasa atas diri kami Tapi ingat kuasamu amanah dari sang kuasa Pimpinlah kami dengan cinta Pimpinlah kami dengan wasa Pimpinlah kami dengan sayang Jadilah pemimpin dari sonda Pimpinlah kami dengan cinta Pimpinlah kami dengan rasa Pimpinlah kami dengan sayang Jadilah pemimpin dari sonda Pimpinlah kami dengan sayang Kalian harus tegur dia Ajarin sopan santun Mama terganggu sekali Dia pikir mama tuh siapa Cekin aja lah ma Bang Jack emang kayak gitu Suka bercanda Apalagi sama perempuan cantik kayak mama Mama bukan objek iseng Kalau mau bercanda Sama orang lain aja Bang Jack serius kok bu Serius ngapain? Serius naksir sama ibu Alah So keren naksir-naksir orang Kalau kalian gak berani negur dia Biar mama sendiri yang akan ngelabrak Azam belum mengingat kesalahan Yang berarti dari Bang Jack Kecuali dia memuji mama Sebagai perempuan yang pandai Menjaga berat badan Mama serius Mama ini udah terlalu tua Untuk bermain-main dengan orang lain Kecuali dengan almarhum papa kamu Mama gak mau ada orang yang mengganggu Perasaan mama terhadap papa Termasuk Bang Jack kamu itu Lupanya ibu lagi pengen bermain sehari Maksud kamu? Aku ingat banget ekspresinya waktu aku bilang ke ibu Tentang kesetiaan Bang Jack terhadap almarhum istrinya Yang membuat dia bertahan di kampung ini Sebagai seorang janda Ibu merasa tertantang untuk melakukan hal yang sama terhadap almarhum suaminya Dan ternyata Bang Jack malah ngejar mama Gak sesetia seperti yang kamu bilang Namanya juga laki-laki Masa kadar luar secintanya lebih rendah daripada perempuan Dan kematian menjadi satu-satunya alasan favorit untuk mencari pendanti Jangan sini segitu, Ai Laki-laki bukannya gak setia Tapi hanya lebih lemah secara emosional Sehingga harus selalu didampingi perempuan Beda dengan perempuan yang hanya dengan kesetiaannya saja Sudah cukup untuk menemani dia hidup Kalau aku duluan mati, kamu cari pengganti aku gak? Ada dua kemungkinan Batuk karena ngebayangin aku mati Atau aku tahu apa yang ada di pikirannya Mata-mata ya, Bu? Saya memang belum pernah membuktikan Saya ini laki-laki setia atau enggak Tapi yang jelas Saya gak akan tega dengan mati lebih dulu Meninggalkan kamu sendirian Di dunia yang semakin menyakitkan ini Kalau saya boleh milih, Ai Biarlah saya melanjutkan hidup ini sendirian Gak apa-apa Yang penting kamu sudah aman Ditemani para malaikat Rasulullah sudah mengingatkan Di akhir zaman ini Kehidupan beragama bagi seorang muslimin Seperti memegang bara api Yang mana dia tidak boleh melepaskannya Sampai itu dingin sendiri tangannya Nah, bagaimana mungkin, Ai, saya tega meninggalkan kamu di tengah situasi yang seperti itu Dan ternyata saya masih punya perasaan kan Terima kasih atas perhatiannya Tapi gak usah ngecilin aku Insya Allah aku bisa selamat dunia dan akhirat dengan berpegang pada kekuatan Allah Yaudah kalau gitu biasa mati duluan aja Cahaya lah, semangat banget Ada yang dikejar ya disana Cihui Hei, hei, hei Hei, hai Wih, sekali-sekali kamu ngaku kalah kenapa sih? Kamu gak selalu menang Kamu tuh bukan wonder moment Kamu bisa stres kalau harus selalu menang Kalau aku ngalah Kamu udah punya dua istri Siapa yang mau kawin lagi, Ayah? Kenapa harus larinya kesana terus sih? Ada apa sih ribut-ribut? Ibu lagi mau tidur? Azam tubuh, mau ayah mati duluan Astagfirullahaladzah Mestinya dia aja yang suruh nemuin kita di studio lo, Lin Gila lo Kita yang butuh ya kita yang harus dateng dong Masalahnya duit kita habis buat longkos doang Kalaupun harus jalan kaki 100 km, lo harus jalan kaki. Begitu caranya wujudin mimpi lo. Cara mau wujudin mimpi cuma satu. Tidur, mana ada orang jalan kaki bisa mimpi. Lah, kayaknya kita kenal tuh orang. Siapa? Itu yang lagi dipijit. Hah? Lo kenal? Pak Komeng! Pak Koang! Pak Koang! Saya, Barong, dan Juki udah bukan anak musholla lagi, Bos. Oh iya? Berani sekali mereka ya, dik. Namanya juga anak muda. Terus, kalian pindah agama apa sekarang? Astagfirullahaladzim! Agama mah tetep, Bos. Cuman kita udah gak jadi merebot. Gitu maksudnya. Oh, kirain. Ngomongnya sepotong-sepotong sih. Salah inti juga, Bos. Baru dapet sepotong udah ngambil kesimpulan. Intinya begini, Bos. Mereka bertiga kepengen berkarir menjadi artis. Mudah-mudahan, Bos bisa bantu. Menurut kamu gimana, dik? 4.323.000 pemuli Indonesia juga pengen jadi artis, Bos. Nah, denger sendiri kan? Lantas apa keistimewaan kalian dibanding dengan 5.400.000? 4.700.000? Katanya 4.323.000? Penting gak sih angka itu? Pokoknya banyak titik. Tujuh! Udah gak usah dibahas. Lu mau ngomong apa? Tujuannya kan udah jelas. Ngapain kita ngebahasin ciannya lagi? Gitu kan, Juk? Betul. Ya, kira-kira begitu deh. Apanya kira-kira, Bos? Omongan tadi kan belum selesai. Maksud Bos Koang begini. Apa keistimewaannya adik bertiga supaya Bos Koang mau membantu menjadi artis? Bos, kalau menurut Linda, mereka bertiga punya keistimewaan. Dalam hal agama, Bos. Jarang kan artis yang ngerti agama. Ustadz Jeffrey lebih istimewa. Dia pernah jadi artis dan lebih ngerti agama dibanding kalian. Bos, harus dengerin kita nyanyi. Boleh juga kalau kita dengerin, Bos. Ah, gak perlu. Saya dulu pernah denger mereka azan di musulabang Jack. Vokalnya gak banget. Kalau boleh saya sarankan, jangan jadi penyanyi deh. Cuma nambahin merisik negara kita aja. Maaf nih deh, juga Linda. Bos Koang belum bisa bantu, ya? Gimana kalau di bidang lain, Bos? Misalnya, acting. Ngapain sih, Bos? Panggilin sutradara kita tuh. Tidak ada ya. Oke, oke. Kok gak bisa bubunya, ya? Gampang gimana mau bubunya. Ya, Bos? Eh, coba lihat ketiga teman lama kita ini. Bisa kepakai enggak di film kita? Waduh, sorry bro Udah bagus ente jadi merbot Lagian gak ada peran yang cocok buat ente bertiga Sorry bro Oke Biasanya setelah sekian langkah dipanggil Itu kan di film Udah gak usah nguin film lah Bikin beta aja Kita pikirin usaha lain lah Di Jakarta lihat pohon Di sini lihat pohon lagi Berhenti lagi Berhenti lagi Sebentar aja kok bang Terus ngapain kalo cuma sebentar Baru makan gak ada Rumah udah terlanjur jauh Pipi relo banget sih Eh Masih inget juga manggil Pipi Kirain udah clear Manggil mas Bambang Atau Bang Riki Atau siapa gitu Eh sudah lah sudah Di rumah betengkar Di sini juga betengkar Eh Kita ini kemari mau happy Mau menemani Pak Jalal bersilaturahim Dengan orang yang pernah menghancurkan hidup dia Ini sebuah peristiwa yang luar biasa Ternyata silaturahim itu tidak hanya melulu dengan orang yang kita cintai Tetapi juga dengan orang yang kita benci Nah mungkin Sekarang jadi abang yang rewel Tempat pertemuan disini Pak Bukan Gue mau kasih tau Sekeliling yang lu liat ini nih Dulu tanah gue Sebelum dikorupsi Ameyakob Dari pohon yang itu tuh Yang keliatan kecil Sampai Ke bukit yang disebelah sono Tarik muter Sampai ke pohon kecil lagi itu tuh Oi Mak Jang Sebanyak itu bapak punya tanah Tau sendiri Gue kan kalau beli Gak pernah yang kecil-kecil Kayak istananya Piraun Tapi beda agama Tapi buat apa Pak Bapak beli tanah sebanyak ini Mubajir Pak Gue kan waktu itu lagi banyak duit Ya tinggal beli aja Ngapain punya duit Kalau gak belanja Apa gak sayang Pak Wasting money Pemborosan Ya dihadapan Allah nanti Bapak harus mempertanggungjawabkan Setiap jengkal tanah di perbukitan ini Ya tinggal gue jawab aja padanya Insya Allah semuanya halal Ya tapi bisa makan waktu lama Untuk menghisap harta sebanyak ini Pak Bisa puluhan tahun waktu akhirat Kasihan yang lain dong Harus nunggu giliran dihisap Kalau gak mau dihisap Jadilah suhada Bang Mati sahit Nah denger tuh bini lo Istri awak Pak Sorry sorry bro Nah terus Kalau insya Allah tanah ini Balik lagi ke Om Jalal Mau diapain Gue gak mau kejeblos kedua kali Ini kebon Harus dikelola sama orang-orang yang gue percaya Itu sebabnya Gue ajak Sraul Amiduin What? Lo boleh ambil 500 meter Buat bang rumah disini Kenapa? Pipi gak senang? Percuma juga punya rumah gede sama tanah luas Semuanya bakal dibagi-bagi jadi harta gonogini Dengan ngomong cerai disini pi Ambil aja dulu tanahnya Gonogini urusan belakangan Kan buat anak-anak juga Sama calon suami minyuk baru Asrul ame merah Gue saranin bikin restoran soto batak lo Di ujung bawah sana Gue hibahin tanahnya buat lo Ambil seribu meter ke Jangan tanggung-tanggung Subhanallah Alhamdulillah Walailahailahilallah Waakbar Serius pak Tapi Siapa yang mau makan ke Situ Keliatannya gak ada akses ke sana Keliatan tapi gak ada Maksudnya gimana Mir? Bingung gua Maksudnya Ini masih daerah tertutup Masih tanaman semua Jadi belum ada jalan apa-apa Gue dapet bocoran Sebentar lagi Pemerintah bikin jalan alternatif ke Jawa Lewatin tikungan situ Gak sampe lima tahun lagi Daerah sini bakal rame Oke Mau gak? Iya pak Mau Mau Alhamdulillah Sekarang kita temuin si Yaakob Iya pak Iya pak Iya pak Biasanya kan Iya pak Iya pak Ux Ix Ix Jij yang Gan, nyari siapa, Gan? Ah, benar ini vila Pak Yaakob. Saya ada janji sama dia. Oh, ada orangnya di dalam, Gan. Sebentar. Kalau pengembalian dari Yaakob masih kurang, nih vila gue ambil alih sekalian. Ya harus, Pak. Ambil semua hak Bapak, kami akan dukung. Ya, eh, lah. Semangat banget yang mau dibikin restoran. Ya Allah. Itu yang namanya Pak Yaakob. Iya. Perasaan dulu gak pakai kursi roda. Kok? Yaakob? Ente kenapa? Belaga aja tuh. Sama kayak orang mau diadilin, Serul. Mendadak anfal atau gila? Tak akan bisa dia tipu kita, Den. Pak Yaakob. Pak Yaakob. Ini Pak Jalal, mantan bos Bapak yang... Yang dulu itu. Ya begini, ini kerjaannya setiap hari. Diam saja. Sakit apa sih, Pak? Di sini. Dengar suara perempuan aja, langsung hidup lagi. Dih, jangan ikut campur. Apa mau dimasukkan ke mobil sekarang, Bapak? Ke mobil? Siapa yang mau bawa dia? Kita ke sini justru dia ngundang. Oh, saya pikir Bapak-Bapak ibu-ibu ini keluarga yang mau menjemput dia. Loh, keluarga Pak Yaakob sendiri mana, Mak? Nggak tahu, Bu. Saya cuma penjaga vila di sini. Ya macam mana pula, kau nggak tahu. Kau yang menjaga vila dia, kau pula yang... Nah, ini vilanya bos saya, bukan vilanya Pak Yaakob. Pak Yaakob cuma numpang di sini. Apa? Apa? Saya pulang dulu, Pak. Wassalamualaikum. Sikir sih, sikir. Salam tetap dijawab, Pak. Waalaikumsalam. Bang Jek udah pulang. Udah, Pak. Siapa yang ngantar? Jalan sendiri. Sampan ini gimana, T? Bang Jek itu harus diantar. Pastikan dia betul-betul sampai di gubuknya. Ya biasanya dia juga pulang sendiri, Pak. Lu yakin dia sampai di gubuknya? Ya yakinlah. Bang Jek kan belum pikul. Tapi kan lu nggak ngeliat dengan mata kepala sendiri kalau dia betul-betul sampai di gubuk. Bisa aja dia nyasar dan balik kemari. Kenapa, Pak? Itu tadi lho. Istilahmu. Melihat dengan mata kepala. Maksudnya apa? Ya maksudnya yang ngeliat, Pak. Bukan denger dari orang lain. Ya tapi kenapa mesti disebut dengan mata kepala? Memangnya ada orang yang melihat dengan mata kaki. Penting nggak sih ngebahas gitu, Tuhan? Ya penting. Kalau nggak, manusia akan bicara hanya dengan bahasa isyarat. Apa jadinya kalau Nabi Muhammad mengajarkan agama ini dengan bahasa isyarat? Bayangkan. Gimana cara Allah memerintahkan umatnya untuk berpuasa? Pakai macam piring kali? Kalau yang punya piring marah? Berarti bakal ada yang berantem sama Rasulullah gara-gara piring. Nah, lihat sendiri. Akan terjadi kekacauan penafsiran ketika umat menghadapi perintah-perintah agama. Makanya penguasaan bahasa itu penting. Kalau Al-Quran ditafsirkan oleh orang-orang sekelas sampean, agama akan menjadi tujuh rupa yang jelek. Lebih jelek dari potongan rambut sampean. Kayak yang paling keren aja. Kenapa harus tujuh, Pak? Angka lain juga boleh. Nah, saya suka aja sama angka tujuh. Terkesan, tajam, dan seksi gitu loh. Kalau saya suka sama angka delapan, kesannya padat, berisi, dan meliuk-liuk. Berarti sampean suka sama istri saya, ya? Hei, Bum. Jangan sembarang bicara, kau. Lebih baik kita keluar bekelahi di sana. Nah, udah, udah. Udah apa? Udah tua, jangan berantem mulu. Nggak bakal nambahin umur. Bilang sama anak itu. Jangan macam-macam sama gua kalau masih pengen jalan pakai kaki. Ken, bilang sama buyutmu. Jangan sok mengancam orang. Kalau nggak mau in the coast, di pulau Nesta Kambangan. Bonte, bilang sama dua calon penghuni kubur ini, jangan bikin anak muda marah kalau nggak pengen masuk ICU dan nggak ada yang besuk. Bundo, ah. Urusan Bang Cek gimana nih? Lu yang salah. Kok saya? NT bertiga yang salah. Ngusir Bang Cek dari musola. Eh, Bonte, jangan asal buka mulut, Samlan. Nggak ada yang mengusir Bang Cek. Dia sendiri yang terusir secara alami karena wanprestasi. Ini orang mesti ditandain. Ngapain motor saya? Lu hidup yang asik-asik aja. Jangan sok kritis. Semua data lu ada sama kita. Mulai dari anggota keluarga, temen, penghasilan, foto terakhir lu tadi, sampai nomor seri jaminan sosial lu. Eh, gua warga biasa. Nggak punya nomor jaminan apa-apa. Makanya jangan berisik. Mending lu pulang dan bobo manis. Kita bertiga mau narusin zikir. Oke, ahi? Biarpun semua kepala negara nggak ada yang ngejamin saya, saya nggak takut hidup. Saya masih punya nomor jaminan di sisi Allah SWT. Lu masih berani bunyi juga ya? Hah? 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 Pengganggu itu sudah pergi. Zikirnya selesai. Nah, sekarang waktunya jenderal repetisi. Latihan. Siap. Berarti kita mengganggu orang sholat, Pak. Dosa. Merusak agama nih orang. Kalau melempar kebang apinya di tengah orang sholat, ya jelas salah. Di akhir sholat dong. Setelah salam ke kiri. Secara hukum kita aman. Begini nih, begini. Begini nih, begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Meteor! Paham, kan? Iya, iya. Kenapa melemparnya harus pas mereka sholat, Pak? Ya kalau melemparnya pas bubaran sholat, sampian berdua langsung ditangkep, dibawa ke polisi. Gimana, sampian? Oh, gitu ya. Iya, 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 iya. Hahaha. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mana meteornya? Sebentar. Baru melepas landas nih. Siap ya. Satu. Dua. Tiga. Assalamualaikum warahmatullah. Mana meteornya? Iya, sebentar. Ada kesalahan teknis. Ayo, ayo. Latihan yang serius. Ini proyek besar. Bukan proyek kerecehan. Harus sabar kalau kerjasama dengan pribumu. Ya Allah, ya Karim. Sungguh hambat tidak tahu mana yang harus kupilih. kekayaan atau kemiskinan. Keduanya sama menariknya. Jangan biarkan kami tersesat, ya Allah. Jadi jauh-jauh gue datang kemari cuma buat dengerin permintaan maaf lo. Gue ini bukan outlet pengaduan, Yaakob. Persediaan maaf gue udah habis. Bareng sama harta yang lo habisin. Istifar, Pak. Istifar, Pak. Istifar, Pak. Koruptor kayak lo harusnya masuk penjara bawah laut. Masih mending Allah cuma ngasih lo sakit meningitis. Kanker paru-paru, Pak. Meningitis itu adalah salah satu jenis suntikan penangkal virus. Biasanya dipergunakan untuk jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Lo udah disuntik, Trul? Kan lo calon haji. Ya, belumlah, Din. Nanti kira-kira seminggu sebelum berangkat. Ah, suntikannya tuh disini nih, Din. Jemaah umroh juga dapat. Kayaknya dulu gak pake suntikan gituan, ya. Semua jemaah fine-fine aja tuh. Oi! Lo minta apapun dari gue sekarang percuma. Gue udah gak punya apa-apa lagi. Termasuk kata maaf. Gue sekarang udah gembel. Lebih gembel dari semua gembel yang ada disini. Asal lo tau. Ya, gak begitulah, Pak. Awak punya warung soto yang cukup sukses. Manalah mungkin awak mengatakan diri awak gembel. Macam tak bersyukur aja. Gue juga punya gadget yang berada di kelurahan. Yang gembel tuh yang tipe dua, yang lagi musuhan. Betul, Pak Jawa. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang tersisa dari saya. Tinggal penyesalan. Tolonglah, Pak. Ampuni dosa saya. Kalau minta ampun dosa tuh sama Allah. Kalau minta maaf sama gue. Tolong maafkan saya, Pak. Sebelum saya wafat. Wafat? Terlalu halus istilah itu buat lo. Enggak. Gue gak mau maafin lo. Nafas saya sesak. Tolong. Jangan ada yang merokok di ruangan ini. Aduh. Saya gak tahan. Pak. Tak ada yang merokok di ruangan ini. Udah mulai dingin. Pak Jaral. Maafkanlah dia, Pak. Maafkanlah dia, Pak. Balikin dulu semua harta gue. Baru gue maafin. Jadi pada suatu malam, Neng. Kira-kira... Kira-kira... Waduh, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok jadi begini ya? Kenapa, Mang? Saya lupa. Waktu itu malam Kamis apa malam Rabu. Lupa saya. Astagfirullahaladzim. Memangnya kenapa, Mang? Lebay banget sih gaya lo. Terusin aja dulu ceritanya. Nanti juga inget harinya. Oh, jadi waktu itu kira-kira... Kira-kira... Sudah, Lamang. Gak ada yang peduli sama waktu kejadian kecuali polisi. Baik, baik, Neng. Malam itu saya keluar, saya menyaksikan Pak Yaakob pingsan di teras. Sejak itulah saya merawat Pak Yaakob intensif di sini. Lebay banget sih gayanya. Sekarang sudah satu minggu. Belakangan saya baru dikasih tahu. Ternyata dia mengidap sakit kanker dada. Tuh. Paru-paru. Paru-paru? Bener. Selasa! Malam Selasa! Bener! Apanya yang Selasa, Mang? Malam Selasa saya menemukan Pak Yaakob pingsan di teras. Mau hari Selasa, kek. Mau hari Raya, kek. Udah nggak penting. Yang penting sekarang, Mamang udah kasih tahu belum sama yang punya villa ini tentang keberadaan Pak Yaakob? Itu dia masalahnya, Bu. Apalagi? Keluarga bos saya ini sedang libur di luar negeri. Jadi susah kontaknya. Kirain masalah apa? Keluarga sendiri gimana? Alhamdulillah, Neng. Baik-baik saja. Keluarga Bapak Yaakob, Mamang. Oh, iya, 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 iya. Itulah masalahnya. Pak Yaakob melarang saya menghubungi siapa saja, kecuali Pak Jalan. Mau nggak mau, Mamang harus lapor ke pengurus RW sini. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Pak Yaakob, misalnya meninggal. Mamang bisa kena urusan polisi. Minimal lapor ke rumah sakit lah. Justru itu masalahnya, Bu. Mamang ini kebanyakan gaya. Masalah apa maksudnya? Pak Yaakob itu buronan rumah sakit. Hah? Emang gila lo, Kop. Nggak puas ngerjain gue. Sekarang rumah sakit lo kerjain. Saya terpaksa buron, Pak. Saya nggak sanggup lagi. Bayar biaya perawatan saya yang hampir setengah tahun itu. Harta saya habis rumah, mobil, deposito, tanah. Bahkan istri saya pun tega meninggalkan saya begitu saja. Itu semua bukan milik ente, Mas. Tapi punya Pak Jalal yang tersikat. Tapi istri saya kan punya saya sendiri, Bang. Sumpah demi Allah saya nggak nyolong dari siapa-siapa. Ya kalau Bapak terus di sini, macam mana bisa sembuh? Eh, tiar saya sudah sampai ke titik di mana saya harus pasrah. Kalau tidak ada arah melintang, sebentar lagi saya uaf. Mati, Pak. Sebelum waktunya datang, saya ingin mendengar pemberian maaf dari Pak Jalal. Gue sama lo sama gembelnya. Nggak punya apa-apa lagi. Termasuk kata maaf. Lo cari sendiri di orang lain. Gue mau sendiri, jangan ada yang coba-coba ganggu gue. Kayaknya kita harus nyinep di sini deh, sambil nunggu perkembangan. Nggak apa-apalah. Yang penting semuanya beres dulu. Mang, boleh kan kami tidur di sini? Oh, boleh, boleh. Tapi, Bu, kamar saya terlalu kecil untuk kita berempat. Eh, Mang, kamar yang lain maksudnya. Emangnya nggak ada? Oh, ada. Ada, ada. Nanti saya siapkan. Untung kita tamu. Kalau enggak, udah gue hajar dari tadi tuh orang. Sebelum. Luke, Luke, Luke. Ya Allah, ya Rabbi. Den, ayo Den. Kita talqin dia, Den. Kasian kalau dia meninggal tanpa mengucap kalimat La ilaha illallah. Kalimat itu adalah pertahanan terakhir akidah kita sebelum... Kebunuh mati orang, Sebelum. Ikuti ucapan awak ya, Pak Markus. Yaakob! Ikuti ucapan awak ya, Pak Yaakob. La ilaha illallah. Bismillah aja, nggak maksud. Apa yang mudah terucap ketika kita masih hidup... ...akan terasa susah di saat sakratul maut, Den. Ini bukan soal bahasa mulut, tapi bahasa iman yang terlatih setiap hari. Ya, terlatih, Surul. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lewat dah. Beran. Ya Allah. Hamba sanggup menjalani semua kesedihan yang engkau perintahkan. Tapi... Hamba tidak sanggup memaafkan orang yang hamba benci. Ampuni hamba ya Allah. Ya Allah. Kalian kok betah sih tinggal di kampung seperti ini? Kamu sama Ferry itu kan bisa tinggal di kompleks yang lebih layak. Sudah telan jurjatuh hati di sini, Tante. Antara warga saling peduli. Walaupun kadang nggak konyol. Seperti tawuran dulu itu? Iya, ampun deh. Orang-orang itu kok bisa ya ngerebutin pepesan kosong? Bang Ferry sendiri nggak mau ninggalin mereka. Katanya Allah itu menyukai orang-orang yang berjamaah. Makan bersama, mencari umur bersama, berjuang bersama. Eh, sekolah yang pinter ya. Salim dong sama Eyang. Siapa, Bu Ustadz? Ini ibunya Om Azam. Oh, yang Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante memang udah terlalu tua untuk dipanggil Tante. Eh, kata siapa? Buktinya masih cantik dan banyak yang naksir. Udah-udah. Jangan sebut-sebut lagi nama Bang Cek. Mungkin BTE aja. Eh, iya. Maaf, maaf. Tapi aku kan nggak nyebut nama. Apa? Nah. Allahu Akbar. Apakah mungkin bila kamu menjadi penghampi bagi kami? Hanyalah saja yang terjadi. Kami jadi penghampimu. Memang benar kau punya kuasa atas diri kami. Tapi ingat kuasamu amanah dari sang kuasa. Hey, pimpinlah kami dengan cinta. Hey, pimpinlah kami dengan kuasa. Hey, pimpinlah kami dengan sayang. Hey, jadilah pemimpin dari sang kuasa. Hey, pimpinlah kami dengan kuasa. See you in the next couple. Hey. Terima kasih telah menonton!